Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan penggeledahan dua lokasi di Jakarta terkait dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB dan menyita emas batangan. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Kegiatan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka LA selaku Gubernur Papua, tim penyidik KPK kemarin telah selesai melakukan perpasar penggeledahan di dua lokasi yang berbeda di Jakarta. Yaitu tempat kediaman dari tersangka LA dan juga apartemen. Dari dua lokasi ini ditemukan berbagai dokumen terkait dengan perkara, kemudian juga dokumen transaksi keuangan dan uang tunai dalam bentuk rupiah, serta barang berupa emas batangan. Ditemukan juga bukti elektronik yang seluruhnya tentu kami segera lakukan analisis untuk dilakukan penyitaan sebagai para bukti dengan perkara atas nama tersangka LA dan kawan-kawan dimaksud. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!